Satu petarung dari Indonesia, Reza Arianto, gagal tampil di panggung Road to UFC 2, event bagi petarung MMA untuk mendapat tiket kontrak dari Ultimate Fighting Championship, UFC. Reza Arianto gagal untuk bertanding pada Road to UFC 2 buntut dari cedera yang dialami saat sedang menjalani latihan di San Diego, Amerika Serikat, Jumat, 16 April 2023, pekan lalu. Fighter berusia 22 tahun itu memang tengah menjalani kamp latihan di MMA Vick Academy, San Diego, Amerika Serikat, di bawah arahan Graham Boylan, Mark Fiore, dan Jack Buraker. Ketika latihan sparring melawan Jovidon Hojaev, Tajikistan, Reza terkena tendangan telak mengenai muka yang membuat dirinya terjatuh ke matras. Usai Reza terjatuh, Para pelatih, Jovidon, dan rekan sesama latihan langsung mengerugumi Reza untuk memeriksa kondisinya. Kondisi Reza bisa ditangani oleh tim pelatih dan tim MMA Vick Academy. Namun, setelah itu, Reza harus menerima keputusan dari tim pelatih. Graham Boylan, CEO dari Chage Warriors, yang bekerja sama dengan mola di MMA Vick Academy, mengatakan, karena cedera itu, Reza tak bisa melanjutkan untuk bertanding di Road to UFC 2 di Shanghai, China, pada 27 hingga 28 Mei 2023. Kami tak bisa melanjutkan dirimu untuk bisa bertarung, di Road to UFC 2, ucap Boylan kepada Reza. Reza awalnya terlihat kaget mendengar keputusan tersebut, tetapi kemudian dia bisa menerima saat Boylan menghampiri dan memeluknya. Semua akan baik-baik saja, ucap pelatih Reza, Mark Fiore, yang juga ada dalam momen tersebut. Sebelumnya, Reza dijadwalkan akan bertanding melawan wakil dari China, Li Kaiwen. Persiapan kami di sini sudah cukup matang dan kami mendapat lawan yang cukup berat juga. Saya mendapat lawan Li Kaiwen dari China, ucap Reza Arianto saat sesi konferensi pers di Gedung La Auberge, San Diego, Amerika Serikat, Kamis, 14 April 2023, sebelum cedera. Dia top atlet di Asia juga. Namun, saya akan mendapat dukungan dari masyarakat Indonesia dan latihan di sini cukup keras. Saya kira saya mampu untuk melawan dia dan memberikan yang terbaik, kutur Reza. Kini, usai Reza cedera, tersisa 4 petarung lain dari Indonesia yang dijadwalkan bertanding di Road to UFC 2. Mereka adalah Billy Pasulatan, Ronald Sihaan, Win Tripathi Lima, dan Eprime Ginting, yang berpeluang mengikuti jejak JK Saragi. Atlet MMA pertama dari Indonesia yang berhasil menembus UFC. Sebagai persiapan menghadapi Duel Road to UFC 2 tersebut, mereka berlatih di MMA Ficked Academy di San Diego, Amerika Serikat. MMA Ficked Academy adalah sebuah program pengembangan dan manajemen karir atlet MMA hasil kolaborasi antara Mola dan Chagi Warriors. Di MMA Ficked Academy, para fighter tinggal dan berlatih di San Diego, Amerika Serikat, di bawah arahan pelatih kepala profesional, Mark Fiore, ex-pelatih juara UFC, Matt Hughes dan Robbie Lawler. Sampai jumpa di video selanjutnya.